Intro Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dispora Park Kabupaten Pati menyelenggarakan Turnamen Olahraga Elektronik bertajuk Pati Esports Championship mulai 2 November hingga 5 Desember 2020 mendatang. Edi Siswanto, Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi, Din Bora Park Pati mengungkapkan Turnamen ini adalah langkah memasalkan cabang olahraga esports yang baru saja dirismikan beberapa bulan lalu. Dalam begelara lomba esports ini ada 4 jenis game mobile yang akan dipertandingkan yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire Battleground, dan Magic Chess. Pada juara lomba akan mendapatkan trofi dan pihakam serta uang pembinaan dengan total Rp28.750.000. Sementara menjaga penyebaran virus corona, lomba akan digelar secara virtual. Edi mengatakan bagi komunitas atau perorangan yang berpotensi bisa jadi antif esports yang selanjutnya akan dibina hingga ke tingkat prestasi. Dari Pati, Mohanwar, Mitra Post melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.